Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi peserta didik kelas 7 yang bapak banggakan Bertemu kembali dengan bapak dalam mata pelajaran IPA ilmu pengetahuan alam Pada kesempatan kali ini bapak akan menyampaikan materi bab 4 Yaitu suhu dan jenis-jenis termometer Sebelum kita memulai pembelajaran Kita buka dulu bersama-sama dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Adapun tujuan pembelajaran kali ini Yang pertama adalah menjelaskan definisi suhu Yang kedua adalah menjelaskan berbagai jenis termometer dan fungsinya Baiklah kita langsung ke materi yang pertama adalah suhu Dalam kehidupan sehari-hari kamu sering mendengar istilah yang namanya suhu Suhu Sebagai contoh seorang anak yang mengalami demam memiliki suhu tubuh yang tinggi Suhu udara pada siang hari terasa panas Atau suhu udara pada malam hari terasa dingin Apakah suhu itu bagaimana cara mengukur suhu suatu benda Nah ini akan bapak jelaskan lebih lanjutnya Suhu merupakan tingkat derajat panas atau dinginnya suatu benda atau udara Yang mana satuan sistem internasional atau SI suhu adalah Kelvin Suhu dapat diukur menggunakan alat pengukur suhu yang disebut dengan termometer Bagian-bagian termometer dapat dilihat pada gambar berikut ini Perhatikan gambarnya Nah ini adalah gambar bagian-bagian dasar daripada termometer Yang pertama ada tandun atau reservoir jad cair yaitu tempat menampung jad cair pengisinya Nah baik itu air raksa ataupun alkohol Nah itu ya tadi jad cair pengisi termometer Kemudian ada jad cair pengisinya Itu berupa jad cair seperti raksa dan alkohol Kemudian ada titik tetap bawah Merupakan batas minimal ukur termometer Kemudian ada titik tetap atas Merupakan batas maksimal ukur termometer Kemudian ada skala suhu derajat panas Itu menampilkan suhu yang terukur Kemudian ada batang kaca dengan celah kapilar di bagian dalamnya Tempat berjalannya jad cair pengisi termometer Yaitu air raksa ataupun alkohol Lebih jelasnya kalian perhatikan gambar bagian-bagian termometer ini Selanjutnya adalah jenis-jenis termometer Berdasarkan jad pengisi termometer yang digunakan Termometer dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut Yang pertama adalah termometer jad cair Termometer jad cair menggunakan prinsip pemuayan Secara umum termometer jad cair terbuat dari pipa kaca yang diisi dengan jad cair Jad cair digunakan sebagai termometer Karena jad cair akan mengalami yang namanya perubahan volume Jad cair mengalami yang namanya perubahan volume Jad cair mengalami yang namanya perubahan volume Jad cair pengisi termometer yang sering digunakan yaitu raksa dan alkohol Alkohol dan raksa mempunyai kelebihan dan kekurangan jika digunakan sebagai pengisi termometer Perhatikan penjelasan dalam tabel berikut ini Perhatikan Itu yang pertama jenis pengisi termometer yaitu raksa dan alkohol Bapak akan menjelaskan tentang raksa dulu Raksa kelebihan dan kekurangannya Kelebihannya yang pertama mudah dilihat karena mengkilat Jadi mudah dilihat karena warnanya mengkilat Yang kedua volume berubah secara teratur ketika terjadi perubahan suhu Baik itu suhunya naik maupun tinggi Yang ketiga tidak membasai dinding sehingga kelihatan suhunya Yang keempat mempunyai titik beku negatif 40 derajat celcius dan titik didi 350 derajat celcius Sehingga mempunyai jangkauan pengatur suhu cukup luas Yang kelima dapat terpanasi secara merata sehingga dapat menunjukkan suhu dengan cepat dan tepat Kekurangan dari jenis pengisi termometer raksa ini adalah Yang pertama harganya mahal Yang kedua tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah Yang ketiga merupakan jad beracun sehingga berbahaya jika tabungnya pecah Kemudian jenis pengisi termometer alkohol Kelebihannya yang pertama harganya lebih murah Yang kedua mengalami perubahan pulume yang besar walaupun kenaikan suhunya kecil Sehingga dapat mengukur suhu dengan teliti Yang ketiga mempunyai titik beku negatif 114 derajat celcius dan titik didi 78 derajat celcius Sehingga dapat mengukur suhu yang sangat rendah Kekurangannya apa Kekurangan alkohol ini sebagai jenis pengisi termometer adalah Yang pertama memiliki titik didi rendah 78 derajat celcius Sehingga pemakaiannya terbatas Yang kedua tidak berwarna sehingga sulit dilihat Yang ketiga membasai dinding keras tadinya Nah ini adalah tabel kelebihan dan kekurangan cairan pengisi termometer yaitu raksa dan alkohol Nah yang kedua Termometer jad padat Termometer jad padat Menggunakan jad padat sebagai jad yang akan berubah pelumenya ketika mendeteksi adanya perubahan suhu dan dari benda yang diukur Contoh termometer jad padat adalah termometer bimetal Nah bentuk termometer jad padat bisa kalian lihat pada gambar di samping Yang ketiga adalah termometer kristal cair Termometer kristal cair itu menggunakan bahan kristal cair yang akan mengalami perubahan warna ketika menerima perubahan suhu Kemudian bentuk termometer ini tipis Kemudian penggunaannya sangat mudah yaitu ditempelkan ke objek yang akan diukur suhunya Nah bentuk dari termometer kristal cair bisa kalian lihat pada gambar di samping Nah jelas gambarnya Ada pertanyaan Yang keempat dari termometer adalah termometer gas Termometer gas menggunakan sifat perubahan gas ketika terjadi perubahan suhu benda atau lingkungan Nah bentuk termometer gas bisa dilihat pada gambar di samping Yang kelima adalah termometer digital yang banyak digunakan saat sekarang Salah satunya yang digunakan untuk mengukur suhu pada saat pandemi corona ini Termometer digital adalah termometer yang mampu menampilkan tingkat suhu secara pasti Berarti akurat Yang kedua Kepastian tingkat suhu disajikan dalam bentuk angka yang muncul pada display suhu di termometer tersebut Berarti langsung muncul angkanya ketika kita menggunakan mengukur suhu tersebut pada seseorang Kemudian termometer digital bekerja berdasarkan hasil kerja termokopel Termokopel adalah sensor suhu elektronik yang mampu mengubah perubahan suhu suatu benda menjadi bentuk perubahan tegangan listrik Tegangan listrik inilah yang nantinya akan menghasilkan nilai suhu secara digi digital Nah itu cara kerja dari termometer digital Contohnya bisa kalian lihat pada gambar di samping Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi Bisa bermanfaat Bisa dipahami Bisa dimengerti Dan dipelajari kembali Kita tutup pembelajaran kali ini Dengan membaca Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih